Hai guys, hai babe Ketemu lagi Sengakut di Klotkova Hari ini, oh my god, dilepas Hari ini tanggal 23 Agustus 23, kan? 24, 24 Dan hari ini Ukrainian Independent Day, guys Dan, aku pakai biru dan kuning Yellow and blue Oke, oke, kembali ke vlog Jadi, hari ini aku mau vaksin Finally, alhamdulillah Finally, I got the jadwal buat vaksin Dan, tau gak guys Perjuangan untuk mendapat vaksin di Ukraina Untuk WNI itu gak mudah, seriusan Pertama, kita harus ngurus surat pajak, kayak gitu Dan yang kedua Habis bikin surat pajak Kita nunggu, nunggu seminggu Baru dapet tuh nomor pajak Nah, habis itu Habis dapet nomor pajak Kita harus cari dokter family Family dokter, kayak gitu Dan ya, kemarin kita sampai balik 2 kali Untuk nyari family dokter Dan sekarang, waktunya vaksin guys So, denger-dengar aku dapet vaksin Pfizer Jadi, aku pengen tau reaksinya di badan aku kayak gimana Kalo pake Pfizer, kayak gitu Suami aku tuh Sinova guys Tapi, suami aku udah dapet 2 kali Jadi, this is my first time Ini letaknya di plaza gitu Oke, aku akan pake masker ya Sebenernya disini udah bebas sih Kayak, suka-suka gitu Kalian pake masker boleh, gak pake juga boleh, kayak gitu So ya, stay tuned Nah guys, kita vaksin di plaza nih Jadi enak, ntar kita habis vaksin langsung cus Liat-liat ya kan So ya, ini salah satu plaza yang deket sama rumah kita Kalo jalan kaki tuh 20 menit Kalo bus, 5 menit Nah guys, kalo kalian liat, itu orang berhijat Jadi, di Leviv Itu banyak banget Middle East Tourist Kayak gitu, karena Ukraine kan buka ya Buka penerbangan gitu Jadi, beberapa bulan ini banyak sekali Middle East Tourist So ya Guys, kita udah nyampe dan Kalian bisa liat, itu antri banget Dan There is there Kita dikasih ini buat ngisi informasi kayak gitu Itu Ngantri I don't have it I don't have it Kita gak bawa polpen dong Okay Nice one Nice one Nice one Hiiii Hiiii Finally Hiiii 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 Tunggu guys, 30 menit kayak gini Nah oke guys, aku udah selesai vaksin I'm the last patient Aku orang terakhir yang vaksin Dan aku akan tunjukin sama kalian tempat vaksinnya gimana Nah guys, vaksinnya di situ tuh Di box putih itu, dua room gitu Dan orang pada pergi Dan ya kita harus register disana tadi Dan ya guys, sebelum masuk ke sini kita antri disana Drive Sampai jumpa Sampai jumpa Diem-diem aja tuh Nunggu sampai 15-20 menit Akhirnya, dua cewek di depan aku ini kayak Yaudah deh, aku besok aja ke klinik berdua Nah ini jatah aku buat kamu Kayak gitu, oke What? Aku kayak syukur banget, Alhamdulillah Ya kan guys, karena kita udah nunggu lama Terus, kalau gak hari ini Itu tuh kita harus pergi besok Untuk dapet Pfizer Ke klinik kayak gitu Dan agak jauh gitu dari rumahku Kalau bisa ke tempat lain yang lebih deket Ada sih, cuman bukan Pfizer AstraZeneca kayak gitu Dan suami aku bilang AstraZeneca is not good Karena kita harus nunggu 90 hari Untuk dapet vaksin kedua Jadi, kita pilih Pfizer So yeah, I'm so lucky today I'm just lucky girl Dan aku udah divaksin nih guys Dan harus nunggu 3 minggu lagi Jadi tanggal 21 hari Aku dapet vaksin yang kedua So yeah, I will upgrade Update tomorrow Aku ada reaksi apa di tubuh aku Adakah panas Adakah So, oke guys Untuk So, oke guys Aku akan update lagi besok Apa yang akan terjadi Di tubuh aku Setelah dapet vaksin pertama Pake Pfizer So yeah, stay tuned Hai guys Sekarang adalah bulan depannya Jadi Hai babe Hai Oh my god Ini sinar mataharinya Indah banget Jadi aku sengaja gini Biar dapet matahari ya guys So yeah guys Di video hari ini Di video hari ini Hari ini itu udah bulan September Bum, my love September What day today's? 15 Huh? Ya, hari ini tuh tanggal 15 September Jadi aku akan melakukan vaksin yang kedua Second dose Yeah, finally ya babe Yeah Jadi kemarin itu yang vaksin yang pertama Itu tuh Be careful, my love Itu tanggal 23 Agustus Dan sekarang yang kedua itu tanggal 15 September So, how many distance between 23 to 15? Not so long actually 20 days? 15 days? No, no 20, yeah 22 22 days Jadi setelah 22 hari Aku bisa Aku dapet jadwal Vaksin kedua Kayak gitu See ya guys Stay tuned Hai guys Jadi saat itu aku vaksin hari Rabu ya guys Dan besoknya itu langsung pusing dong Langsung pusing Meriang, demam Dan seluruh badan itu sakit semua Kayak gitu guys Dan efeknya itu kayak pelan-pelan gitu loh Jadi pertama kita ada pusing disini Apa kayak gak nyaman daerah mata Terus jalan ke belakang migren Habis itu seluruh kepala Habis itu turun ke badan Kayak gitu Dan bener-bener kayak Habis digebukin Kayak digebukin orang sekampung Kayak gitu Jadi badan sakit semua Demam Terus dingin Kayak gitu Tapi aku gak berani minum obat Karena emang kan kita habis divaksin ya Jadi kalau minum obat itu takut ada reaksi-reaksi yang gak bagus Kayak gitu Jadi gak berani vaksin Tapi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih udah nonton Dan bagi temen-temen yang belum subscribe Mau gak disubscribe guys Dan kalau kalian suka dengan video ini Please like Kalau kalian mau komen apa aja Silahkan Mau tanya-tanya juga Silahkan Dan kalau kalian punya saran Atau request Aku harus bikin vlog apa Atau konten apa Please tulis di komen juga guys Biar Aku Biar bisa ngasih aku Inspirasi buat bikin konten Kayak gitu So okay guys Terima kasih udah nonton Dan I would love to see you again On my next vlog Bye 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 bye